Raku tikus selalu di hati Nih kawan, hati-hati Kalau Rio bagi-bagi makanan di rumah pasti ada baunya Ya iya Abah, jangan-jangan dia mau ngasihin kamu lagi Eh teman-teman, gak boleh gitu Kita ini satu tim Eh Rio Kamu gak salah, tiba-tiba baik ke kita Teman-teman Aku minta maaf ya Selama ini aku udah jahat sama kalian Akhirnya kamu sadar juga Nih, gak boleh ngomong gitu Gak baik Ya emang bener Abah Aku nyesel Aku mau bekerja sama baik sama kalian Dan besok Aku mau ikut pertandingan Bal Bersama kamu Tapi secara sehat Iya Rio Kita kebersihan secara sehat Damai itu indah Terima kasih teman Tim Nusantara akan lebih kuat Siapa kita? Nah Nusantara Jaya Yeay Iqbal Eh Tung Sofyan Kamu mau sholat? Iya om, mau ke masjid Kamu itu emang Kamu itu emang anak yang baik Bal Orang tua kamu pasti bang Gak punya anak seperti kamu Tapi om Tapi om Iqbal kan udah gak punya orang tua Andai kamu tahu kalau aku ini bapak kamu Bal Om Sofyan Om Bal Maafin om ya Sudah bikin kamu sedih Gak apa-apa kok om Makasih juga ya buat om Udah jadi pelatih yang baik Iya Yaudah om Iqbal permisi dulu ya Assalamualaikum Assalamualaikum Cuk 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 Hehehe Sofyan Gimana rasanya Di depan anak kamu sendiri Hehehehe Tapi kamu tidak bisa mengakui Bahwa dia anak kamu Ya kan? Ya kan? Ya kan? Hehehehe Belum saatnya mas Hah? Tapi saya yakin Kalau saatnya sudah tepat Iqbal akan tahu semuanya Hmm? Heiho Ada apa? Kenapa lo tiba-tiba berubah? Terubah? Terubah? Maksudnya? Jangan pura-pura Nggak tahu deh Kenapa lo tiba-tiba Balikin sama Iqbal? Dia kan musuh kita! Tersisa 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 Tersisa